Intro Nah kalau tadi kita sudah bahas tentang makanan yang bisa meningkatkan emosional seseorang Ada juga makanan yang bisa menurunkan emosi ataupun stres seseorang Ada juga nih makanan yang bisa meningkatkan libido Saya pernah baca nih Ada tiram, ada coklat, ada juga alpukat, ada telur, ada pisang Lima makanan ini yang pernah saya baca itu bisa meningkatkan libido Kira-kira ada jenis makanan lain gak ya? Dan kandungan apa saja sih yang terkandung di dalam makanan tersebut sehingga bisa meningkatkan libido Mari kita tanya para arti Sebenarnya komponen dari makanan contohnya nih antioksidan, vitamin, mineral Ini yang nantinya punya pengaruh ke gairah termasuk misalnya kolesterol, kemudian protein, kemudian karbonhidrat Itu semua punya pengaruh Jadi gini contoh Seseorang untuk daerah seksual itu kan harus ada pengaruh juga dari hormon Hormon seksnya ikut bekerja Nah hormon seks itu pembentukannya awalnya dari mana? Kolesterol Jadi kolesterol kita juga punya pengaruh Makanan yang mengandung kolesterol itu juga punya pengaruh untuk pembentukan hormon Kemudian apa lagi nih? Mineral Contohnya mineral zinc Zinc ini kadang orang suka bilang Oh kalau makan kerang atau makan makanan dari laut itu bagus untuk meningkatkan gairah seksual Sebenarnya komponen di dalamnya paling banyak mengandung zinc Zinc ini berperan hampir lebih dari 200 enzim dalam tubuh kita Memerlukan zinc Jadi kalau misalnya kekurangan otomatis kan metabolisme terganggu ya Nah kalau metabolisme terganggu otomatis lain-lainnya juga gimana gairah seksual Atau yang lain-lainnya bisa berpengaruh Terus antioksidan, vitamin C, vitamin B Ini semua punya pengaruh juga Jadi balik lagi ke metabolisme dalam tubuh Nah ternyata ada beberapa kandungan yang terdapat pada makanan-makanan ini Yang menjadi faktor peningkatan libido pada diri seseorang yang mengkonsumsinya Tiram Sejak zaman romawi kuno Tiram memang sudah terkenal sebagai makanan menambah gairah Kandungan zinc yang tinggi pada tiram menyebabkan tingkat produksi sperma Selain itu tiram juga mengandung dopamin Yang merupakan hormon yang meningkatkan gairah seseorang Coklat Coklat dikenal sebagai makanan yang dapat memperbaiki mood seseorang Selain itu coklat mengandung peniletilamin Yang merupakan senyawa yang dapat merangsang seseorang memiliki rasa jatuh cinta Alpukat Selain itu alpukat juga dapat menambah gairah seseorang Kandungan vitamin B6 baik untuk laki-laki untuk meningkatkan produksi hormon Dan juga kandungan potasium yang baik untuk meningkatkan gairah pada wanita Pisang Kandungan enzim bromelain dapat meningkatkan libido dan dapat mencegah impotensi Telur Selain itu telur yang kaya akan vitamin B6 dan B5 dapat meningkatkan hormon pada pria dan menangkal stres Ukurangan dua vitamin tersebut dapat menyebabkan menurunnya gairah pada seseorang Kalau kita amati tadi makanan-makanan yang barusan kita jelaskan Kayak alpukat, kemudian telur dan pisang itu kan makanan yang sehari-hari kita makan ya Nah sepuluh tahun saya ada juga beberapa makanan ekstrim yang ternyata bisa meningkatkan libido Apa tuh yang di Papua tuh sejenis ulat-ulat sagu ya Itu bisa meningkatkan libido Nah kira-kira masyarakat keluar sana tau gak ya makanan ekstrim apa saja yang bisa meningkatkan libido? Saya pernah coba torpedo kuda Empedu kobra kali ya Tangkur buaya kali ya Torpedo kambing ya Kurang tau ya Kotak monyet, darah kobra, terus belut listrik kali ya Nah ternyata ada sebagian orang yang tidak tau makanan ekstrim apa yang bisa meningkatkan jahirah Tapi saya pernah baca sebuah artikel bahwasannya ada torpedo kambing kemudian daging ular dan empedu ular Juga daging monyet yang bisa meningkatkan jahirah Torpedo kambing Torpedo kambing memiliki kandungan testosteron yang dapat meningkatkan jahirah Daging dan empedu ular Mungkin sudah banyak yang mengetahui atau bahkan mencoba daging ular dan empedu ular untuk menambah gairah Tapi belum ada penelitian yang meneliti secara resmi bahwa kandungan yang terdapat pada ular dapat meningkatkan gairah pada kaum pria Kalau dari daging kuda dan ular meningkatkan gairah Balik lagi ya Dari sisi medis sih kita belum ada penelitian untuk daging kuda dan ular untuk meningkatkan gairah Jadi kalau dikatakan daging kuda dan ular bisa meningkatkan Dari sisi medis kita belum bisa mengatakan oh iya atau tidak Karena belum ada penelitian Sampai karena belum ada penelitian Sudah jelas dari medis kita gak bisa bilang meningkatkan ya Selama gini Kalau hanya testimoni kita gak bisa anggap itu jadi sesuatu yang benar sebelum dibuktikan secara ilmiah Secara ilmiah pun harus pemelitian dengan metode-metode yang akurat Ada ular sabu, makanan ekstrim dari Papua Ada juga nih makanan ekstrim lain Coba kita lihat ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax